selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ini aku baru kelar mandiin si adek dan ini adek mandinya duluan kalau aku ntar belakangan aja oh iya ini baju aku di belakang basah dong karena tadi aku keringetannya banyak setelah mandiin si adek sekarang aku mau pakein minyak telon bedak dan aku langsung aja pakein baju ya dan jangan lupa rambutnya si adek disisir dulu biar rapi nah setelah ngurusin si adek sekarang aku mau beres-beres rumah dulu ya mulai aku buka jendela dan aku melipat-lipat selimut yang ada di kasur oh iya ini tempat tidur di ruangan tengah ya teman-teman sekarang aku mulai kebut-kebut kasurnya dulu dan aku tata rapi bantal dan guling semua aku jadikan satu ya dan tidak lupa aku menggulung dan melipat kasur yang ada di lantai ini tempat terbahan aku kalau siang hari ya teman-teman karena kalau siang hari cuacanya di dalam kamar itu panas sekali dan ini kamar yang kedua ya teman-teman tempat tidurnya aku sama si adek ini aku udah selesai aja beresin tempat tidurnya dan langsung aja aku sapu-sapu nah ini di bagian ruang tamu ya sekarang aku mau angkat karpetnya mau di kulung lanjut aku sapu-sapu lantainya sampai benar-benar bersih dan semua debunya keluar ya si adek paling setia selalu nungguin aku kalau lagi beres-beres kayak gini nih setelah lantainya bersih langsung aja aku gelar karpetnya kembali dan nyapunya sudah selesai selanjutnya kita kembali ke dapur ya dan ini aku nyuci perabotannya aku skip aja ya takutnya nanti kepanjangan dan kalau nyucinya sudah selesai sekarang kita lap-lap meja wastafelnya ya jangan lupa nah di bagian meja kompor jangan lupa di lap-lap juga ya dan disini aku sudah selesai goreng-menggoreng dan aku skip aja disini aku sudah masak tempe teman-teman goreng tempe disambolin tempe manis dan ini oseng jambu mente atau lebih sering dikenal dengan sebutan jambu monyet dan kali ini goreng-menggorengnya sudah selesai selanjutnya aku mau bikin sayur bening tapi aku mau ngambil kelornya dulu di pekarangan rumah setelah semuanya beres di dapur sekarang aku mau ngambil daun kelor di pekarangan rumah ya langsung aja kita petikin daun kelornya satu persatu cukup segini aja ya petik daun kelornya langsung aja aku masak dan ini sayur bening daun kelornya sudah mau mateng aja nah seperti ini penampakan masak sayur beningnya teman-teman sepertinya sayur bening daun kelornya sudah mateng dan langsung aja kita turunin dan ini dia masakan aku dari tadi ya teman-teman dan ini juga ada tambahan ada pepes dan sate dibeliin sama pak suami tadi dan segini aja dulu ya video memasak dan beberesnya ya teman-teman oh iya dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini sampai ketemu di vlog berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax